Badan Anggaran DPR RI memanggil para menteri strategis dalam penanganan COVID-19 untuk membahas terkait serapan anggaran di bidang kesehatan yang masih minim yakni hanya 1,45%. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan dalam rapat kali ini pihaknya tak hanya mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani namun juga mengundang Mendikbud Nadima Karim, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Putranto, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Banggar menyebut serapan belanja pemerintah yang masih minim itu disinyalir akibat lemahnya koordinasi antara gugus tugas dan kemenkes. Tak hanya itu, soal pendidikan di tengah pandemi COVID-19 juga menjadi perhatian Banggar DPR. Menurut Said, standar pendidikan tidak bisa dilihat dari sudut pandang Jakarta semata. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Parlemen, kita akan mendengar laporannya dari pemanggilan Menteri oleh Badan Anggaran dan kita sudah terhubung bersama rekan jurnalisen misi Indonesia, Arief Subakti dari DPR RI. Arief silahkan laporan Anda. Baik eksis, baru saja Badan Anggaran telah selesai melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri yang memang disinyalir untuk memberikan penjelasan mengenai penyerapan anggaran karena memang tahun 2020 sendiri sudah berjalan selama lebih dari satu semester. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, mulai dari Menteri Pendidikan yaitu Nadi Makarim yang menjelaskan memang untuk terkait penyerapan anggaran tentu harus mengalami perubahan karena adanya perubahan metode pembelajaran yang dilakukan terkait dengan penyebaran COVID-19. Nadi menjelaskan bahwa memang jika sebelumnya pemerintah selangat fokus dengan memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS yang lebih fokus untuk kepada fasilitas pembelajaran namun kini pemerintah lebih fokus melakukan fleksibilitas dari bantuan operasional sekolah sendiri untuk pembelian data, baik itu bagi para guru maupun juga para siswa. Begitu juga dengan anggaran perguran tinggi yang telah dikerahkan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya sendiri yaitu senilai 400 miliar yang lebih banyak fokus untuk mendukung para relawan serta juga perguran tinggi yang ikut membantu pemerintah yang karena mereka telah banyak membantu dalam menangani COVID-19 dengan membuka sejumlah testing center baik dengan menggunakan rumah sakit-rumah sakit perguran tinggi sendiri. Begitu juga dengan Menteri Kesehatan yaitu Terewan Agus Potranto yang menjelaskan bahwa ada perubahan sejumlah keunikan sendiri juga kepada anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti insentif tenaga kesehatan yang memang digunakan berbeda karena dengan adanya COVID-19 tenaga kesehatan memang diperlukan untuk bekerja lebih panjang yaitu dimana insentif tenaga kerja kesehatan sendiri dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja kesehatan pusat yang telah menghabiskan sekitar 1,9 triliun rupiah dan tenaga kerja daerah yang telah menghabiskan sekitar 3,7 triliun dan dana tersebut memang sudah terverifikasi baik itu dengan Kementerian Kesehatan Pusat maupun juga Dinas Kesehatan Daerah. Begitu juga dengan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menjelaskan bahwa untuk sampai saat ini yang menjadi konsen dari Menteri Sosial adalah pemutahiran data dari jumlah angka kemiskinan di Indonesia karena memang untuk data kemiskinan sendiri itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Kementerian Sosial berpendapat bahwa sampai saat ini perlu adanya perluasan dari DTKS yang sebelumnya berjumlah 40% dan perlu ditingkatkan menjadi 60% pada tahun depan. Ada pun rencana peningkatan kualitas data yang sebelumnya dimana ada 40 juta orang yang masih belum memiliki NIK atau nomor induk pendudukan yang sekarang ini harus dikurangi hingga 12 juta orang. Begitu juga dengan 118 ribu rumah tangga yang datanya masih ada dimana dari rumah tangga tersebut yang seharusnya bukan penerima dari bantuan sosial sendiri. Dan untuk penyerapan anggaran dari Kementerian Sosial juga disebutkan bahwa dari kluster perlindungan sosial ada sejumlah anggaran sekitar 62,8 triliun yang telah terserap dari 104,4 triliun. Artinya anggaran dari Kementerian Sosial telah terserap lebih dari 63%. Kembali ke Sedia Eksis. Kementerian Sosial